Pada hari pertama penyelenggaraan cabang renang di ASEAN University Games, Palembang, kontingen Indonesia berhasil mendulang tiga emas. Raihan medali ini sekaligus mempertahankan posisi Indonesia di rutan kedua, menempel ketat Thailand di klasmen sementara. Emas perdana diraih Tiadi F. Sidik di Gaya Kupu-Kupu. Tiadi mencatat waktu 24,60 detik, unggul 14 detik dari rekan senegaranya Glenn Sutanto yang meraih perak dan Chan Ji dari Malaysia. Satu emas lainnya disumbang dari 200 meter Gaya Punggung Putri oleh Yesi Yosa Putra dengan catatan waktu 2 menit 20,32 detik. Sebelumnya Siman Sudar Tawa juga meraih emas di Gaya Punggung Putra dengan catatan waktu 2 menit 4,69 detik. Cabang pencak silat yang memasuki hari pertama juga ikut menyumbangkan medali. Indonesia menambah satu emas di Bergu Putri dan satu perak untuk Ganda Putra. Kedua medali ini diraih untuk kategori seni. Luh Putu Eka, Kadek Ratnadewi, dan Ida Ayu Putu meraih skor tertinggi 463 mengalahkan Regup Vietnam dan Malaysia. Keberhasilan ini sayangnya tidak diikuti Ganda Putra setelah Yola Primadona dan Hendi kalah satu poin dari duet Vietnam Four Cuts Viet dan Nguyen Teh Hien yang membukakan skor 550. Pencak silat masih akan berlangsung hingga 3 hari ke depan dan Indonesia berharap bisa banyak mendulang emas dari cabang olahraga asli tanah air ini. Tetra Surya, Berita 1, Palembang, Sumatera Selatan